Dan disini terlihatnya Safira yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Julian, Yuda dan juga Dania Kemudian Yuda pun akhirnya berkata jujur pada Julian Dan tentu saja Julian sangat emosi dengan apa yang telah Yuda lakukan Tetapi sepertinya Yuda benar-benar sudah sangat menyesal dan meminta maaf Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Aris yang lagi ngobrol serius sama Rafael Ternyata Aris mengetahui kalau besok Safira dan juga Julian mau otw puncak Kemudian terlihatnya disini Mona lagi ngobrol sama Jenna Sepertinya Mona tuh tahu rencana sang papa Dia pun langsung bilang kepada Jenna dan tentu saja Jenna shock banget ya Papa bakal di penjara Kamu gak ingat sama apa yang udah papa lakuin dulu-dulu Kemudian Jenna pun bergegas untuk pergi ke kantor polisi Melaporkan papanya tetapi Mona melarangnya Mona mengatakan kalau papanya itu kebal hukum Papa tuh kebal hukum Jen Tetapi kalian bisa lihat ya disini Jenna itu tetap bersikeras untuk melaporkan papanya Sementara itu terlihat ya Safira yang pergi ke rumah Mama Lestari Dia tuh ngelabrat Mama Lestari Dan tentu saja keributan pun terjadi Disini terlihat ya Mama Lestari tuh sampai terjatuh ya kena karma Aku gak akan pernah biarin satu orang pun nyakitin adik aku Dan ketika Safira mengatakan kalau keluarga Mama Lestari itu adalah keluarga yang sangat jahat Rafael terpancing emosi dan mau memukul Safira Tetapi bersyukur Dania datang tepat pada waktunya dan menahan tamparan itu Nah tentunya pasti makin penasaran kan Dan tentu saja kita seneng banget ya Melihat Dania yang membela Safira menjaga Safira melindungi Safira Dia gak akan membiarkan siapapun melukai adiknya Nah tentunya penasaran banget kan bagaimanakah kelanjutannya Sepertinya bakalan semakin seru Disini sepertinya nanti Safira dan juga Julian bakalan otw ke puncak Tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya Apakah akan terjadi keributan gara-gara Aris dan juga Rafael Harapan kita semoga saja Aris dan Rafael akan segera masuk penjara Karena Jena sudah melaporkannya ke polisi Simak kelanjutan di antara dua cinta bersama dengan sinetronku Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye